tes 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 tes, halo halo, sudah pada tidur belum? mentang-mentang musim dingin saya ini dingin-dingin malam-malam di siaran pemirsa karena ada info terbaru dari bandara Soekarno-Hatta ya itu dia, jumpa lagi dengan channel nyapalangi hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerjaan mikiran Indonesia ataupun berita-berita lainnya juga atau kehidupan sosial lainnya semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya, nah pemirsa malam-malam saya ini ya aduh ini apa namanya siaran langsung, ini langsung saja ke TU yaitu topik utama layanan baru tes PCR di bandara Soekarno-Hatta hasilnya keluar 8 jam ini ada layanan baru tes PCR ya pemirsa yang mau balik lagi ke luar negeri, jadi bisa tes PCR di bandara Soekarno-Hatta di terminal 3 ya tapi untuk biaya saya belum tahu jadi langsung saja ya kita dengarkan nih beritanya pemirsa dilansir oleh kompas.com tangrang pihak bandara Soekarno-Hatta menyediakan layanan baru PCR dengan hasil yang lebih cepat layanan itu disediakan dengan mendatangkan bus mobile laboratory biosafety MLB level 2 MLB mulai dioperasikan di airport health center AHC terminal 3 bandara Soekarno-Hatta pada hari Rabu kemarin ya pemirsa presiden direktor PT Angkasa Pura 2 Muhammad Awaludin mengatakan kehadiran MLB level 2 itu akan melengkapi fasilitas tes COVID-19 lainnya di bandara Soekarno-Hatta kami bersyukur sekali ada MLB level 2 di terminal 3 sehingga adanya MLB level 2 ini sangat membantu bandara Soekarno-Hatta dalam melayani PCR tes secara cepat kata dia ketika dikonfirmasi hari Kamis jadi sore ya tadi Awaludin menjelaskan spesimen PCR tes dapat langsung diperiksa di MLB level 2 tanpa harus dibawa ke laboratorium yang berada di luar area bandara sehingga hasilnya dapat diketahui lebih cepat MLB level 2 merupakan tahap pertama dari laboratorium permanen tes COVID-18 yang akan hadir di bandara tersebut adanya MLB ini juga merupakan bagian dari persiapan kami untuk menghadirkan fasilitas laboratorium yang sifatnya lebih permanen tutur Awaludin MLB level 2 tersebut milik badan pengkajian dan penerapan teknologi BPPT ya pemirsa jadi kepala BPT BPPT Haman Rijam mengatakan hasil PCR tes MLB level 2 dapat diketahui sekitar 8 jam setelah pengambilan sampel jadi mulai dari proses pengambilan sampel sampai mendapat hasilnya itu 8 jam kalau tes PCR pagi kita berharap nanti sore sudah dapat hasilnya nah begitu ya pemirsa itu dia input terbaru dari bandara Soekarno-Hatta yang bingung mau tes PCR dimana di bandara Soekarno-Hatta sekitar bandara Soekarno-Hatta nah sekarang ini ada pelayanan baru dari apa namanya MLB level 2 ya pemirsa dan disini saya lihat-lihat nih saya cari-cari beritanya info lain tidak tertera biayanya berapa nah jadi saya belum tahu silahkan jadi buat warga negara Indonesia atau sahabat migran yang mau tes PCR di bandara Soekarno-Hatta silahkan aja dikonsultasikan dulu harganya berapa ya gitu ya biayanya berapa begitu jadi yang jauh-jauh banget dari kampung gitu ya mau ke bandara pulang cuti mau berangkat lagi ke luar negeri nanti tes PCR di kampung nanti takutnya apa namanya waktunya kadar luar begitu ya jadi bisa di bandara ya pemirsa bisa nginep di bandara dan mungkin repotnya nanti aduh nginepnya dimana nih sekarang ini karena lagi penuh nih ya banyak yang di karantina begitu ya pemirsa ya mudah-mudahan pemerintahan juga ya memberikan fasilitas ya saya berharap pemerintahan memberikan fasilitas juga kepada kita yang mau berangkat ke luar negeri jikalau ada pekerja migran Indonesia yang mau berangkat ke luar negeri nanti harus menginap di bandara coba aja disiapin ya kita berharap disiapin buat penginapannya gratis gitu buat kita ya pemirsa jangan hanya di masa ada pandemik doang seperti ini doang ada gratisan penginapan buat kita jadi selanjutnya juga saya berharap mudah-mudahan siapapun itu pekerja migran Indonesia pahlawan pahlawan depisa yang mau berangkat ke luar negeri menginap dulu di bandara mudah-mudahan ada penginapan khusus buat pahlawan depisa begitu ya aduh saya sangat berharap banget ya pemirsa mudah-mudahan didengar ya oleh para pejabat seperti itu jadi buat semuanya saya masih sibuk nih memberikan informasi tentang kepulangan ke Indonesia karena banyak banget pertanyaan ditunggu ya untuk video selanjutnya dan mohon doanya semoga saya sehat karena kalau saya sehat saya akan memberikan info-info buat sahabat migran kalau saya sakit gimana begitu maksud saya oke sekian dulu terima kasih semangat buat semuanya yang mau pulang sehat selalu ya lancar di perjalanan dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya anjo ngasyo salam pekerja migran Indonesia selamat menikmati